Intro Oke sobat netizen di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai Preming media barat yang disini ikut ambil untuk memanas-manasin negara barat lainnya ketika Myanmar ini ada konflik padahal ini sebenarnya awalnya itu dengan Rohingya ini konfliknya tidak terlalu besar sebenarnya bisa diselesaikan di dalam negeri tetapi karena ulah media barat karena disini ada bantahan dari Presiden Myanmar pada waktu itu dan juga dari Bangladesh disini Bangladesh yang menerima Rohingya saja itu masih di Preming negatif dan tidak sesuai dengan laporan berita oleh media barat maka dari itu sebelumnya di video kali ini saya akan menyampaikan juga jadi disini kan kemarin ada yang punya kakak Indonesia yaitu orang Rohingya yang ada di Tulung Agung yang masuk DPT Pemilu 2024 yang ternyata itu bukan pertama kalinya ia berhasil menyusup sebagai warga negara Indonesia dan terdaftar dalam beberapa kali pelaksanaan pemilu dan pilkada itu memasukkan identitasnya sejak tahun 2006 namanya juga tercatat dalam daftar DPT sejak pemilu tahun 2009, 2014, 2018, dan tahun 2024 meskipun sekarang sudah dicabut tetapi sayangnya disini tidak ditelusuri siapa pembuat KTP yang membuatkan orang tersebut itu bisa memiliki KTP dan juga kakak Indonesia dan Myanmar Tensein pada waktu itu membanta bahwa etnis minoritas muslim Rohingya melarikan diri dari negara itu karena mendapat diskriminisasi dan siksaan dari negara bagian Rahinei Barat itu hanya bualan media bahwa etnis Rohingya melarikan diri dari penisaan jadi bentrokan itu terjadi telah menewaskan ratusan orang dan mengakibatkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal termasuk etnis Rohingya siksaan kepada Rohingya adalah hasil laporan pihak yang punya niat jahat yang dibantu oleh sejumlah organisasi internasional itulah yang diungkapkan Presiden Myanmar pada waktu itu selain menganggap siksaan tersebut hanyalah bualan media Presiden Myanmar pada waktu itu menyatakan bahwa tak ada alasan untuk meninggalkan negara itu dan ada banyak orang yang ingin tinggal di Myanmar Myanmar luas, kesempatan untuk tinggal dan bekerja disini terbuka lebar dan pada waktu itu komentar Presiden Myanmar itu berbanding terbalik dengan laporan sejumlah organisasi internasional yang menyatakan sekitar 1,1 juta etnis Rohingya meninggalkan Myanmar karena mengalami diskriminisasi ras dan selain itu juga disini Bangladesh lagi-lagi di preming negatif yang enggak memperlakukan dengan kejam pengungsi muslim Rohingya sebuah organisasi yang berbasis di Amerika mengatakan Bangladesh telah memaksa puluhan ribu kaum muslim suku Rohingya dari Birma tinggal di kamp-kamp darurat di mana mereka menghadapi kelaparan dalam laporan yang dimuat surat kabar dari organisasi tersebut itu dokter untuk hak asasi menggambarkan kamp-kamp Bangladesh sebagai penjara udara terbuka bagi pengungsi Rohingya yang tidak terdaftar laporan itu mengatakan mereka menderita kelaparan karena pemerintah Bangladesh telah menghambat organisasi-organisasi bantuan menyediakan pangan untuk kamp-kamp tersebut dokter untuk hak asasi manusia mengatakan Bangladesh telah melancarkan penangkapan seunang-unang penahanan paksa dan pengungsi tidak syah orang yang ke Birma dalam beberapa minggu ini Bangladesh mengatakan tuduhan itu perlakuan kejam orang Rohingya adalah tidak berdasar dan juga jahat disini dijelaskan media-media utama barat pada waktu itu menggambarkan situasi mengenaskan pengungsi Rohingya yang terlantar di kamp-kamp pada tenkumu Bangladesh tanpa akses pangan kesehatan maupun fasilitas sanitasi memadai tujuannya untuk menekan sitra buruk terhadap pemerintahan demokrasi Myanmar yang dinilai tidak tegas menindak praktik pembersihan etnis terhadap minoritas muslim oleh militer dengan memanfaatkan opini publik global media masa berdesak agar PBB segera cempur tangan memaksa Myanmar mengakhiri kebijakan diskriminatif dan juga memulihkan haksi pilih etnis rengnya mereka menggunakan isu pelanggaran HAM di Myanmar untuk kepentingan politisi bagi negara-negara barat guna menekan pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara melalui tekanan terhadap sekutunya Myanmar nah jadi panasnya konflik di Myanmar sampai banyaknya orang-orang rohinya yang memisahkan diri itu dikarenakan ada preming negatif dari media barat bahkan pada waktu itu juga terjadi pembakaran di Myanmar ini kan itu dipreming negatif oleh media-media barat sampai Myanmar ini menahan dua jurnalis barat yang sempat pada waktu itu dikabarkan dan premingnya juga tentunya negatif itulah mengapa memang ada tujuan-tujuan tertentu nampaknya dari media-media barat yang mempreming seperti itu bukan dari Myanmar tapi juga Bangladesh yang sebenarnya mereka sudah menyiapkan kem-kem buat orang-orang rohinya ataupun pengungsi tetapi masih dicaburuk maka inilah semoga pembahasan ini bisa mengetahui setidaknya itulah data-data yang pernah ada ataupun juga diberitakan oleh sumber-sumber yang menggali lebih dalam mengenai Myanmar dan juga Bangladesh pada waktu itu ketika ada pembantaian-pembantaian seperti itu tentunya di Myanmar ya ini kan berlanjut dari konflik yang kecil tadi sebenarnya ya yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam negeri akhirnya mulai ada kepanasan dengan media-media barat akhirnya konflik itu menjadi besar dan akhirnya seperti ini nah entah ada maksud apa dalam preming negatif tersebut yang dibuat oleh media barat sehingga kekacauan tersebut pun bisa terjadi nanti kita akan update lagi seperti apa penyelidikan dari pihak polisian apakah kasus soal pembuatan KTP pasu di medan ini akan segera ditelusuri siapa pelakunya disini ada oknum ASN yang terlibat di dalamnya tetapi saya belum melihat ya ada update-an terbaru mengenai soal pemalsuan KTP ini karena yang sudah karena yang pernah terdaftar pemilihan 2024 itu ternyata sebelumnya juga terdaftar dan sekarang dicabut itu belum ada beritanya tuh dari artikelnya tidak ada kelanjutan kemudian akan diselidiki siapa pembuat KTP pasu tidak ada itu tidak ada kelanjutannya jadi nampaknya hal yang itu itu tidak diselidiki tetapi untuk yang KTP pasu di medan kayaknya lagi diselidiki tetapi kita belum mendapatkan informasi yang terbaru seperti apasihnya tapi semoga aja itu bisa diselesaikan ataupun bisa ditelusuri dan diselidiki seperti apa sih yang ditemukan oleh pihak kepolisian oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati